Guna memperjelas status kasus pencabulan yang menimpa anaknya, Rokip warga Kecamatan Randu Agung Lumajang mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskim Polres Lumajang. Sebab kasus pencabulan yang menimpa anaknya dengan inisial SKH tersebut sudah 2 bulan tidak ditindaklanjuti dan terkesan digantung oleh pihak kepolisian. Lantaran tak terima kasus pencabulan yang menimpa anak perempuannya tak kunjung ditangani, Rokip nekat mendatangi Polres Lumajang untuk menanyakan kejelasan kasus tersebut kepada polisi. Dengan berbekal surat laporan polisi SKPT nomor LPB 1798 2021, ia pun langsung menuju unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskim Polres Lumajang. Rokip menyebut jika anaknya itu dicabuli oleh tetangganya sendiri, tepatnya sejak 2 bulan lalu. Bahkan hingga saat ini anaknya itu sampai trauma dan lebih memilih menyendiri di dalam kamar usai mengalami kejadian tersebut. Bukti korban telah dicabuli pelaku berinisial S, yakni surat visum dari puskesmas setempat. Korban juga mengaku jika kelamannya dimasuki jari pelaku dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah pelaku yang tak jauh dari rumah korban. Pihak keluarga korban meminta polisi agar segera memenaikan kasus itu ke meja hijau. Orang tua korban juga meminta jika pelaku dihukum berat karena telah melakukan aksi pencabulan tersebut. Pihak keluarga di sana, istri saya, mentan istri saya sempat melaporkan ke Polsek. Ke Polsek, sama Polsek disuruh ke Polres untuk visum selanjutnya. Mas, kalau visumnya apakah sudah selesai? Sudah, tanggal 2-5 Agustus. Suratnya sudah di mana? Surat visumnya saya tidak pegang ada di Polres. Polres yang menangkan ini. Tapi saya ikut waktu visum ke Bayanggaran. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.